selamat menikmati flashback kisah cinta Vanessa Angel dan suami nah kami segenap tim dari bayusik turut berduka cinta atas berpulangnya Vanessa Angel dan suami nah mari kita lihat saja Vanessa Angel in memory ini kita lihat wajahnya mirip ya Vanessa Angel dengan suaminya ini wajahnya mirip ini dia lagi di pantai ditemani matahari yang terbenam nah ini sepertinya mereka lagi dimana nih di Bali ya kisah cintanya sangat romantis, sangat indah Vanessa juga merupakan anak yang ramah anak yang ceria termasuk suaminya di BBR Diansa ini juga pria yang sangat ramah, sangat ceria oke memang kedua orang ini jodoh ya jodoh nah ini seperti lagi di Bali bibinya lagi mandi oke nah itu ada emansipasi wanita pasangan yang kocak juga ya nah ini sepertinya mereka lagi berdua ya di cafe ini sepertinya oke ini di bawah tangga Bali Bibi dan Vanessa ini selalu bersama ini lagi olahraga mereka ini pasangan yang ceria ceria satu sama lain nah ini Vanessa lagi berenang Vanessa ini sosoknya ceria sosoknya supel tidak memilih-milih teman oke dengan siapa saja dia mau berteman mau bersahabat nah tentang kejadian naas yang merenggu nyawa Vanessa dan suami kami sejenap tim dari Bayusik turut berdua cekat dan semoga amal ibadah Vanessa dan suami diterima di sisi Allah dan keluarga yang tinggalkan diberikan ketambahan kelihatan Bibi tersenyum oke nah ini di belakangnya Bibi ini lagi nonton filmnya FTV atau apa itu oke wajahnya mirip ya Vanessa dengan suami ini wajahnya mirip itulah kalau jodoh ya wajahnya mirip kalau jodohnya tapi ada juga orang yang jodoh wajahnya gak mirip ada nah ini kayak dilan ya lagi motoran berdua oke nah buat kawan-kawan yang turut berduka cita juga boleh kirimkan doa ya semoga diberikan ke lapangan oke nah ini lagi motoran ya ini lagi motoran oh itu oh itu astrea itu kayaknya motor jadul udah kayaknya ini jaman-jamannya di hilang ini oke dan mereka tidak segan-segan juga untuk turun ke jalan apalagi kemarin saya pernah lihat bahwa ada satu pantai asuhan mengucapkan turut berbelah sungkawa kepada Vanessa dan suami terlepas dari kontroversi yang dilakukan oleh Vanessa terlepas dari kontroversi yang dilakukan Vanessa ini orang baik oke Vanessa dan Bibi ini orang yang baik nah walaupun kita tahu banyak kontroversi kontroversi yang terjadi Bibi lagi nunggu ya lagi tiduran di kasur sepertinya oh di pas tanggal 20-20 sepinior ini ya pergantian tahun sepertinya tizen oke nah diantara kalian ada juga yang fansnya Vanessa boleh komen di kolom komentar ya boleh berikan doa ini lagi di luar negeri sepertinya oke tandanya kalau di luar negeri ini payungnya resparan saya di Hongkong gitu ya ini seperti lihat konser ini Vanessa dan Bibi nya seperti lihat konser nah terlepas dari itu semua kawan-kawan kalau berucap hati-hati oke ucapan itu adalah doa makanya saya selalu menyarankan kepada kawan-kawan untuk berucap yang baik-baik saja oke jadi di dunia ini hukum loa itu berlaku ketika kawan-kawan berdoa atau berucap pasti akan dikabungkan oleh Alta'ala apalagi banyak orang yang mendengarkannya ketika kawan-kawan berucap dan banyak orang yang mendengarkannya maka itu akan terjadi apalagi di dalam Islam jika 40 orang saja yang mengaminkan ketika kawan-kawan berucap maka doa kawan-kawan akan terkabul terijabah apapun itu nah jadi buat kawan-kawan buat para subscriber basic hati-hati kalau berucap oke dan buat Vanessa Angel dan suami kami turut berdua cipta oke atas kejadian naas yang menimpa dirinya semoga keluarga diberikan ketabahan selamat menikmati Terima kasih.